Halo guys, ketemu lagi di serial Tuhki, Kan Cicek Leri 7. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar dapat terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar bisa menonton serial ini. Dilan berhasil menyelamatkan foto keluarganya yang terbakar sebagian. Baran datang dan langsung memeluk Dilan yang sedang menangis. Baran juga kaget melihat barang milik Dilan dibakar. Tapi tiba-tiba, baran mendorong Dilan yang dipeluknya dan berkata, omong kosong apa ini? Dilan bilang ia ingin mengambil foto keluarganya. Baran mengatakan keluarga Dilan sudah tidak ada lagi bagi Dilan. Dilan harus melupakan keluarga Dilan. Baran menyuruh kader asisten rumah tangga untuk membawa Dilan masuk ke dalam rumah. Baran menanyakan mengapa Asada melakukan hal ini. Asada berkata karena Dilan melakukan ini tanpa sepengetahuan Asada. Baran minta agar Asada memberi tahu baran, agar baran yang akan mengurus semuanya. Sumrut berkata kepada Ali, apakah Ali sudah bisa mengingat semuanya setelah tertabrak mobil? Ali hanya terdiam. Sumrut menerima telepon. Disuruh datang karena terjadi sesuatu di toko handphone. Sesampainya di toko, Sumrut kaget melihat mobil polisi ada di depan toko. Pemilik toko bilang ia minta maaf karena semua handphonenya dicuri orang, termasuk handphone Ali. Ali mengatakan tidak ada yang dapat dilakukan lagi. Ali kaget mendengar perkataan pemilik toko kalau handphonenya tidak mempunyai password. Handphone Ali tidak dikunci. Sumrut berkata handphone Ali sangat penting karena hidup Ali di persimpangan jalan. Sumrut minta agar pemilik toko menelponnya di nomor telepon Sumrut bila handphone Ali ditemukan. Pemilik toko berjanji ia akan menghubungi Sumrut bila ada perkembangan. Sumrut mencari Ali, tapi Ali sudah tidak ada di toko. Ada orang datang ke rumah sakit menanyakan tentang Ali. Pihak rumah sakit berkata kalau Ali kehilangan ingatan setelah tertabrak mobil. Sumrut menemukan Ali di tepi pantai. Sumrut akan menemukan cara untuk mencari keluarga Ali. Ali bilang mungkin ini adalah yang terbaik untuk Ali. Mungkin Ali mempunyai hal buruk di masa lalu. Mungkin Sumrut akan membenci Ali juga. Mengapa Sumrut menolong Ali? Apakah Sumrut tidak takut kepada Ali? Cevdet berkata, ayahnya Seyid memberitahu Cevdet kalau Hanife dan Cevriye mengantar barang-barang milik Dilan. Mengapa Cevdet tidak diberitahu oleh Hanife? Cevdet sangat rindu dengan Dilan. Apakah Dilan bahagia? Cevriye bilang ia dan Hanife tidak dapat bertemu dengan Dilan. Cevdet mengatakan kemarin telepon Dilan tiba-tiba terputus sewaktu menelpon. Apakah barang mengunci Dilan di suatu tempat? Jika Dilan mengetahui Hanife datang, pasti Dilan akan menerima barang-barangnya dengan kedua tangan Dilan. Cevriye menenangkan Cevdet supaya Cevdet tidak khawatir. Kemudian Cevriye pergi berbelanja. Harun datang ke restoran Cevdet. Cevdet bilang Sumrut tidak datang hari ini. Datang seorang laki-laki meminta sup kepada Cevdet. Tiba-tiba laki-laki itu menerima telepon dan berkata mengenai berita Baran. Baran menikah dengan Dilan, putri pembunuh ibu Baran. Baran akan mengubur Dilan lebih parah daripada kematian. Cevdet marah mendengar perkataan laki-laki itu dan menarik kerah bajunya dan mengusir laki-laki itu dari restoran. Ternyata laki-laki itu diperintah oleh Firat untuk mengacaukan pikiran Cevdet. Laki-laki itu menerima uang bayaran dari Firat karena berhasil membuat marah Cevdet. Firat menelpon ayahnya, Hasan, kalau rencananya sudah berhasil. Tinggal menunggu reaksi dari keluarga Dilan. Cevdet datang ke restoran dan berkata, Ia baru saja bertemu Harun. Cevdet mengusir orang yang mau makan di restoran. Cevdet berbohong, mengatakan orang itu berbohong tentang bon makannya. Jadi Cevdet marah dan sedikit bertengkar. Cevdet mengatakan, ia melihat dengan matanya sendiri mansion di mana Dilan hidup. Cevdet bilang, ia tidak dapat berhenti memikirkan Dilan. Kepala Cevdet pusing dan mengajak Cevdet pulang ke rumah. Sumrut membawa Ali ke kantor polisi untuk menanyakan keluarga Ali dan supaya keluarga Ali juga tahu. Tapi Ali menolaknya dengan alasan Ali sudah berbicara dengan polisi sewaktu di rumah sakit. Tiba-tiba Sumrut menerima telepon dari ibunya Hanifee. Sumrut berbohong kalau ia ada di sekolah. Sumrut mendatangi ibunya Hanifee. Hanifee mengomel. Sumrut pergi meninggalkan rumah sejak pagi dan pulang di malam hari. Sumrut berkata, Hanifee tidak usah khawatir. Sumrut tidak mencari Dilan. Sumrut menanyakan kepada Hanifee dibawa kemana barang-barang milik Dilan. Hanifee bilang ia dan Cevdet mengantarkan barang-barang Dilan ke mansion tapi tidak bertemu Dilan. Hanifee berbohong Dilan sedang pergi dengan suaminya Baran. Sumrut membuka celengan uangnya tapi tabungannya hanya sedikit tidak cukup untuk membawa Ali menginap di hotel. Sumrut merasa bersalah. Kondisi Ali seperti ini disebabkan oleh Sumrut. Sumrut mendapat ide setelah melihat Cevdet dan Cevriye datang ke rumah. Sumrut membawa Ali untuk tinggal sementara di gudang makanan restoran milik Cevdet. Dilan memandang foto keluarganya dan mengatakan ia tidak akan pernah melupakan keluarganya. Kader mau mengobati luka bakar pada tangan Dilan tapi Asade datang dan mengatakan tangan Dilan tidak perlu diobati dan menyuruh Dilan masuk ke kamar Dilan. Asade berkata agar kader jangan terlalu baik kepada Dilan kalau tidak kader akan diganti dengan orang lain. Aigul memberikan barang-barang milik Dilan yang tidak terbakar kepada Baran. Baran mendapat telepon dari sekolah kalau Cihan tidak masuk sekolah. Baran menyuruh Ahmad, asistennya, untuk membawa Cihan ke mansion. Di dalam kamar, Dilan terus menangis sambil memegang foto keluarganya. Baran melihat luka bakar di tangan Dilan. Baran pergi ke dapur menemui kader dan menyuruh memberi obat untuk tangan Dilan yang terluka bakar. Kader mengobati luka bakar di tangan Dilan. Dilan tidak mau kader mengobatinya karena kader akan mengalami hal buruk disebabkan Dilan. Kader bilang Baran yang menyuruhnya untuk mengobati Dilan. Dilan tidak usah khawatir. Hati Baran sangat baik dan murni. Baran sangat manusiawi, adil, memegang kebenaran. Tiba-tiba Asade masuk ke dalam kamar karena dibisiki oleh Deria kalau kader sedang mengobati Dilan. Asade memegang lengan Dilan dan menariknya, membawa Dilan ke kamar mandi dan menyiram air dingin ke tangan Dilan yang terluka bakar. Kader menyuruh Aigul untuk mengatakan kejadian ini kepada Baran. Aigul berkata kalau Baran pergi ke perternakan. Asade menyiram air ke seluruh badan Dilan sehingga badan Dilan basah semua sambil memaki kalau ayah Dilan sudah menghancurkan anak Asade dan menyebabkan cucu Asade kehilangan orang tuanya. Kader langsung menyelimuti badan Dilan yang kedinginan dengan handuk. Tapi Asade berteriak agar Dilan ditinggal sendirian saja dan pintu kamar ditutup. Kader mendatangi Baran karena ia tidak ingin penyiksaan terhadap Dilan telus berlanjut dan Baran harus tahu apa yang terjadi pada Dilan. Tapi kader melihat Baran sedang memarahi Ahmad karena Ahmad tidak berhasil menemukan Cihan. Kader berbalik dan tidak jadi memberitahu Baran tentang Dilan. Asade mengatakan kepada Baran kalau ia mendapat SMS dari sekolah kalau Cihan tidak masuk sekolah. Cihan mungkin ada di rumah yang sama dengan pembunuh ibunya. Baran bilang ini adalah jalan terbaik untuk semua orang. Asade tidak perlu berbicara tentang hal yang sama. Perseteruan ini sudah berakhir. Asade harus menerima apakah Asade suka atau tidak suka. Baran minta agar Asade hidup untuk Baran. Asade menyuruh Baran agar menemukan Cihan. Asade tidak akan memaafkan Baran bila terjadi sesuatu kepada Cihan. Baran mengatakan masalah Cihan adalah masalah Baran. Baran menyuruh Asade mengurus dirinya sendiri. Baran masuk ke dalam kamar dan kaget mendengar Dilan memanggilnya Cefdet. Baran memberitahu Dilan agar melupakan keluarga Dilan. Dilan bertanya apakah Baran dapat melupakan keluarga Baran? Dilan tidak akan melupakan keluarganya. Baran pergi meninggalkan Dilan dengan kesal. Dilan tidur di ujung tempat tidur sambil duduk di lantai dengan badan menggigil. Tak lama datang Asade dan menyuruh Dilan tidur. Asade bilang ia akan menyiksa Dilan lebih banyak lagi sampai Dilan dapat diusir keluar mansion. Semenjak Dilan menginjakan kaki di mansion ini, Baran dan Cihan bertengkar. Dilan harus membayar semua ini. Asade mengatakan kader dan Aigul tidak boleh memasuki kamar Dilan. Asade bersumpah kali ini ia tidak akan memaafkan kader dan Aigul bila masuk ke kamar Dilan. Baran melihat Cihan ada di makam ibunya. Baran berkata, Cihan membersihkan makam ibunya seperti yang dilakukan Baran sewaktu kecil. Setiap Baran dimarahi, Baran lari komplin kepada ibunya. Cihan bertanya mengapa Baran datang. Cihan tidak mau pulang dan ingin tinggal sendirian jika Baran masih dengan putri pembunuh ibunya. Dan Baran menikah dengan Dilan. Baran bilang ia dan Cihan bersaudara. Tidak ada dendam di antara saudara. Cihan mengatakan, Baran yang memulai adanya dendam di antara mereka berdua. Telunjuk Cihan menunjuk pipinya yang ditampar oleh Baran. Cihan berkata, ini di mana Baran menamparnya. Dan Cihan menunjuk ke dadanya dan berkata, ini di mana Baran menyakiti hatinya. Baran mengatakan, ia tidak bermaksud menampar Cihan. Cihan bilang, Baran menamparnya demi Dilan. Cihan tidak mau mempunyai kakak seperti Baran. Baran minta maaf kepada makam ibunya karena ia tidak dapat menepati janjinya. Deria pamit akan pergi. Deria mempunyai rapat yang sangat penting. Ini adalah benar-benar pekerjaan yang sangat bagus. Asada mengatakan akan menunggu kabar baik dari Deria. Sesampainya di rumah, Baran masuk dengan tergesa-gesa sampai Aigul kebingungan melihat Baran. Baran masuk ke kamar dan melihat Dilan sedang tidur di ujung tempat tidur. Baran mengatakan agar Dilan berdiri dan tidur di tempat tidur. Tapi Dilan diam saja. Baran pergi meninggalkan Dilan dan menutup pintu kamar. Di balik pintu, Baran berdiri dan merenung memikirkan Dilan dan Cihan. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.